Wah gokil sih ini Sambelnya bener-bener banyak Gak main-main beb Liat kuahnya aja tuh udah ngiler banget Konon katanya sehari bisa ngabisin 5-8 kilo cabai Cuman pedes banget Pembeli Pembeli Jangan lupa Ini Kisah 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 Jangan lupa Kisah Kisah Halo Beb, sekarang gue lagi ada di Bogor, pengen kulineran di Bogor, ya tepatnya di pentol si cabai Tapi gue gak sendirian, ini gue direkomendasiin dari Food Fogger yang ada di Bogor Langsung aja kita panggil, Bang Nyus Ini gue, Bang Nyuswa dari Antiskip Produksyen, gue direkomendasiin dia untuk makan disini Lo kenapa sih pengen rekomendasiin ini ke gue? Soalnya gini cuy, di Bogor itu pentol pedes, yang bener-bener pedes itu masih hidden game banget Sebenernya baso-baso yang pedes gitu di Bogor banyak, cuman kan udah banyak diriput sama Food Fogger yang lain nih Kalau ini jarang ya? Ini jarang Nanti lu rekomendasiin ke gue, yang jarang direkomendasiin orang juga ya? Keren, 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 keren Dan emang sih tadi tuh emang masuknya rada dalam-dalam gitu sih Iya betul Bahkan gue pernah ke Bogor, gue kayak gak pernah kesini justru Iya Gitu Sambelnya bener-bener banyak Gak main-main, Beb Liat kuahnya aja tuh udah ngiler banget Konon katanya sehari bisa ngabisin 5-8 kg cabe Wah, baksonya aja tuh udah seksi-seksi banget Makin gak sabar, mau cobain kenikmatan pentol si cabe Gila ini sambelnya, kuahnya, dan cabe rawitnya Oh my god, gila bener-bener full Gak main-main cuy Gila nih, uci-uci cabenya, Beb Nih, ini kita lagi ada di pentol si cabe yang Bogor Yoi Gila, ini wanginya aja udah semerbak banget Langsung aja kita cobain, Beb Boleh Jadi kita disini ada pesan 3 ya Yang pertama tuh ada yang bakar Terus yang ini ada yang kuah Sama ada yang kering Kita pertama cobain yang ini dulu kali ya Ini udah menggugah selera banget Langsung aja ya Satu, dua, tiga Makan yuk, Beb Sumpah Beneran loh pedesnya Yang gelap banget ya Pedesnya gak main-main loh Parah ini Padahal kadang yang punya aja gak suka sambal ya Iya Aduh Ini beneran Jadi gak cuma pedesnya yang berasa Tapi ada bumbu rempah-rempahnya juga ya Kuat bumbu rempah-rempahnya Makan serai juga Bawang putih, bawang merah Daun jeluk juga Makan serai juga Mantap banget ya Ini waksonya nih Sumpah ini pedes banget Yuk, kasih kecilnya yuk Yuk Cip so Cheese Makan Mbak, enak banget Enak ya Dan di rebusnya itu lumayan lama ya Iya Dua jaman ya, apa lebih Dua jaman lebih Gapang lama tuh bang, rebusnya bang Dua jam setengah Dua jam setengah Nih Cabe-cabe nya Gadoin gak nih cabenya nih Gendut-gendut woy Gadoin gak nih Let's go Boleh, gue cabenya aja nih ya Ya oke Makan nih Beb Kembali pedes anjir ya Gak Gue tiga cabai rawit coy Mantep ya Dalam satu mulut Beres banget Beres mulut netizen Kalah kali ya netizen Tetangga kalah tuh semuanya Kalah semua Hah, cuman gue gak kuat Mana nih gue minum belum dibuka Thank you Gokil Ini buat yang pecinta beres wajibari kesini Langsung kita coba nikahnya Boleh Ini the best partnya yang ada disini The best partnya Aduh The best part menurut gue Oh Oh my god gede banget Waaaaa Sumpah-sumpah gue gak bawa kepadu Beresan Hahaha 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 Beres banget anjir Kayaknya gue salah nawarinin Ngegaduhin cabenya Hahaha Sampai kayak kuping Tapi enak kan Ayo enak Ayo Masih gianya nih lo liat Makan yu Beb Makan yu Beb Baha Masih gianya Baha Baha KALA KALA Sampai Saat KALA 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 Terima kasih. Terima kasih. Enak banget ya. Tekstur dari bakso ini juga kenyalnya enak menurut gue. Iya. Pas. Tambah lagi pedes ya. Juara banget. Gak salah kalau ini namanya pentol si cabe. Bener ya cabe. Pentol ya bukan pentol. Pentol ya. Jangan salah bebek. Betul-betul ada yang bakar juga ya. Iya betul. Ini kata lo manis. Kata gue manis. Selusan. Lo mau cobain ya. Eh sorry sorry. Sekarang kita cobain yang manis ya. Eh yang bakarnya ya. Woy makan woy. Woy makan woy. Bener. Ada tekstur manisnya karena dia dibakarnya pakai kecap. Walaupun atasnya ditaburin juga sama sambal lah. Menurut lo sambalnya sama gak sih sama yang ini? Ini semuanya sama-sama coy. Sama ya. Bener-bener. Tapi gak pedes mewetannya kan? Iya. Betul. Ini karena kuahnya bukan ampel sih. Dia direbus juga tadi. Iya. Pas gila proses rebusnya itu gue. Gempul-gempul lah ya. Menggugah selera banget. Parah. Bumbu rempahnya dapet. Pedesnya dapet. Pedesnya bukan dapet lagi sih. Morden gitu. Iya. Parah. Parah. Wow. Tisu, tisu, tisu. Gue suapan pertama udah kayak nyelekit banget. Gue gak mau makan lagi ini nyanyi. Gue gak mau makan lagi. Lagi dong. Gadoin lagi dong. Ini gue gak mau gadolin aja. Musuk banget. Seolah lo mau cobain yang kering ya. Pasuk kering ya? Oke. Kalau ini tadi dibakar. Ini yang kuah, ini yang keringnya. Iya. Tapi ini basonya baso-baso mini semua ya. Oke. Tapi bisa request gak sih kalau ini iganya juga? Bisa gak sih, Kak? Bisa ya. Oh, bisa. Bisa. Oke. Makan nih, Beb. Makan nih, Beb. Lebih berasa pedas ini ya. Menurut gue, kalau ini tadi karena ada tekstur manisnya ya. Iya. Tapi bener-bener. Ini sebenernya semua. Tapi paling the best ini sih kata gue. Ya kan? Iganya juga. Iganya juga agak banget ya. Karena isinya menurut gue mantep banget. Gak salah kan gue rekomenasiin iganya kalau. Gak salah. Mumpah. Bener-bener. Bener-bener. Tapi ini yang gue suka dari pentol si cabai ya. Jadi gak cuma kayak lawit doang. Oke. Iya, karena bumbunya juga bener-bener. Suat banget. Suat ya. Suat. Dan lu rasa gak sih? Jadi kan biasa pentol tuh kebanyakan cuma kayak tepung-tepungnya doang ya. Ini tuh dagingnya banyak juga. Kayak daging banget. Nyal legitnya. Semuanya dapet ya. Tepet banget. Tapi emang paling dominan sih disini cabainya ya. Cabain-main. Buat kalian yang pengen challenge diri pun juga bisa. Iya. Ini deh. Ini ada ini. Eh. Tulang iganya. Makan. Hmm. Gak lapan. Gue baru sekali udah nemuin. Apa namanya? Ada iganya. Yang ada iganya yang disininya. Pentolnya juga. Iya. Biasanya ada. Biasanya pentol ya. Kebanyakan cuma basro pada umumnya. Yang ada iganya aja kan. Jarang. Cuma di pentol si cabai. Bogor. Yoi. Oke lah. Wah. Panas nih sekali. Suapan terakhir. Di pentol si cabai. Makan. Makan. Wah. Bisa gue berkata-kata. Ini yang bikin gila sih. Berapa sambal ya? Ah. Seini apa namanya? Sehari bisa 7 sampai 8 kilo. 7 sampai 8 kilo lo bayangin. Itu baru cabainya doang ya. Belum disi sambal-sambalnya. Berapa kilo coba sekali ya. Wah. Oke. Thank you banget Yos. Udah mampir ke channel YouTube Makan You Beb. Udah ngerekomendasiin kuliner yang Hai Denjen di Bogor. Iya. Udah pedas. Dan gue makannya lagi hujan ya kan. Pedas pentolnya enak. Cabainya nyelak kita kan. Rekomenin banget buat temen-temen. Yang pengen datang ke pentol si cabai. Langsung aja ke Bogor. Atau yang di Bogor langsung aja ke sini ya. Iya. Oke. Abis ini juga kita masih ada lagi ya. Oke. Masih ada makan lagi selanjutnya. Dan untuk follow Instagram Antiskip.id. Antiskip.id. Dan Instagram Makan You Beb. Serta like, comment, subscribe, dan share this video. See you guys. Dadah.